Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin, hadirat, beserta halaka maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja anda berada. Para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Para pendengar Radio Serambi FM. Dan para pendengar Radio-Radio lainnya. Yang turut serta menyebar luaskan halaka maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Para pemirsa, TV Baitur Rahman di mana saja anda berada. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Agar kita selalu mendapat rida dan rahmatnya. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang terus-menerus memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Agama yang kita anut. Salawat beriring salam. Tidak pernah lupa kita sampaikan kepada Beginda Rasulullah SAW. Kepada keluarganya. Kepada para sahabatnya. Kepada para tabi' dan tabi'in. Dan kepada seluruh ulama dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin, hadirat berbahagia. Secara tiba-tiba, penceramah pada malam ini berhalangan hadir. Maka untuk mengisi kekosongan itu. Marilah kita sama-sama membicarakan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Yang akan terjadi pada tanggal 8 bulan ini, hari Sabtu. Kita ingin membicarakan apa yang kita ingat dari para penceramah-penceramah pada tahun yang lalu. Dan banyak sekali tauladan. Banyak sekali ikutan yang perlu kita ambil dari Beginda Rasulullah SAW. Khusus untuk masyarakat Aceh. Kedatangan maulid merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kita pernah dengar seseorang ibu yang mempunyai beberapa orang anak. Mengatakan kepada anaknya. Peliharalah ayam ini untuk kemudian kita sembelih di waktu maulid yang akan datang. Semua anak mendengar apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Tetapi ada anak yang ingin atau tidak pernah makan daging ayam. Meminta kepada ibunya untuk menyembelih ayam tersebut. Ibu tetap bersih keras. Itu kita tinggalkan untuk maulid pada tahun ini. Kalau sekarang mungkin tanggal 8 dan maulid di Aceh berlaku sampai 3 bulan. Mereka gembira dengan kelahiran Beginda Rasulullah SAW. Yang dengan agama yang dibawa oleh dunia Muhammad SAW yang berasal dari Allah SWT. Mengantarkan orang Aceh dikenal di dunia ini. Bukankah Aceh salah satu negara waktu itu termasuk negara-negara yang dikagumi di dunia ini. Ini artinya agama Islam telah pernah mengantar orang Aceh ke puncak kegemilangan. Dan kenapa sekarang orang Aceh ada yang bilang daerah termiskin di pulau Sumatera ini. Boleh jadi kena mereka meninggalkan ajaran Islam. Kenapa anak-anak Aceh tidak pintar seperti anak-anak di daerah lain. Boleh jadi mereka masih ragu terhadap agama Islam. Marilah hal ini kita ingatkan. Dengan datangnya bulan maulid ini. Kita angkat kembali semangat orang Aceh. Untuk unggul di berbagai bidang. Bukankah Bapeda berasal dari Aceh. Yang daerah-daerah lain mengikuti apa yang diciptakan oleh pemerintah Aceh di waktu itu. Hal ini jangan terbalik. Kita mengikuti orang lain. Dan kita tidak tahu jati diri lagi. Mulai peringatan maulid pada hari Sabtu yang akan datang. Kita ingatkan kembali untuk kita berlomba-lomba. Mewujudkan keunggulan yang ada pada orang Aceh. Hadirin yang berbahagia. Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum Dinobatkan menjadi rasul Dia adalah seorang pemuda Yang disukai oleh semua penduduk Mekah pada waktu itu. Sifatnya yang paling menonjol adalah kejujuran. Orang yang jujur Disukai oleh orang lain. Tetapi Kalau orang yang tidak jujur Mungkin satu bulan dia bisa Menyembunyikan sifatnya Ketahuilah Beberapa bulan kemudian Atau tahun kemudian Orang akan mengetahui sifat asli Yang ada pada orang tersebut. Jadi Nabi Muhammad Punya sifat Jujur Al-Amin Tidak pernah Mengambil harta orang Tidak pernah Mencaci orang lain Tidak pernah Mengganggu perempuan-perempuan yang ada Di kota Mekah pada saat itu Bahkan Di saat Hajarul Aswad Jatuh Dan ingin diletakkan kembali Pada tempatnya Semua orang Atau semua kabilah Ingin Kabilahnya lah Yang menetakkan Hajarul Aswad tersebut Terjadi Perbedaan pendapat Sehingga Akhirnya mereka Sampai kepada Sebuah kesimpulan Yang berhak Mengangkat Hajarul Aswad Dan meletakkannya Di tempat Semula Besok kita lihat Siapa Orang Yang pertama kali Di waktu subuh Masuk Kedalam Masjid ini Waktu itu Belum ada Waktu subuh Karena Salat subuh Belum Diwajibkan Nabi Muhammad Belum Diangkat menjadi rasul Siapa yang masuk Kedalam masjid Haram Itulah dia Yang Kita sepakati Untuk Meletakkan Hajarul Aswad Pada tempatnya Rupanya Yang duluan Masuk Tidak lain Muhammad Seorang pemuda Yang jujur Kesepakatan itu Dilaksanakan Artinya Dialah Yang berhak Meletakkan Hajarul Aswad Pada tempatnya Kalau kita Sudah mendapat Kesempatan Begitu Langsung Kita letakkan Dan orang lain Akan melihat Menyaksikan Inilah Kelebihan saya Inilah 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 Dan sebagainya Nabi Muhammad Tidak demikian Dia Mengajak Seluruh Pemuda Yang ada Di kabilah Kabilah Lain Untuk ikut Serta bersamanya Meletakkan Hajarul Aswad Pada tempatnya Ini Pikiran yang Gemilang Yang susah Diperoleh Pada pemuda-pemuda Yang tidak pintar Seperti Nabi Muhammad S.A.W. Dalam ini Dia Memang tangannya Yang meletakkan Hajarul Aswad Pada tempatnya Tapi sudah Diangkat oleh Orang lain Pemuda-pemuda Lain Artinya Semuanya Ikut serta Meletakkan Hajarul Aswad Pada tempatnya Kesimpulan Kesimpulan Demikian Perlu Kita Contohkan Contohi Di sini Dalam kehidupan Kita bersama Jangan Waktu kita Mendapat Kesempatan Kesempatan Itu kita Gunakan Sendiri Orang lain Tidak ikut Tapi Waktu ada Masalah-masalah Musibah Kita ajak Orang lain Untuk bersama-sama Mengatasinya Tapi Muhammad Tidak Di waktu Dia mendapat Kesempatan Yang baik Dia ikut Sertakan Orang lain Dan Nabi Muhammad Bersikap Jujur Al-Amin Bukanlah Dia itu Mencalonkan Diri Untuk menjadi Rasul Tidak Nabi Muhammad Dalam sejarah Tidak pernah Mencalonkan Dirinya Untuk menjadi Rasul Tetapi itu Pilihan Allah Allah Memilih Satu Orang diantara Hambanya Untuk Menjadi Rasul Pembawa Agama Yang mengatur Kehidupan Orang di dunia Dan Membawa Orang bahagia Di akhirat Kelak Nabi Muhammad Duduk Sendirian Di Gua Hirak Karena Dia lihat Kaumnya Sudah Tidak Berjalan Di atas Jalan yang Lurus Lagi Hari Demi hari Berhala Bertambah Banyak Di Masjidil Haram Masing-masing Kabilah Punya Berhala Bahkan Satu Orang Membuat Berhala Sendiri Menyembah Dan Ini Tidak Masuk Akal Dibuat Sendiri Disembah Lagi Apa Faedahnya Akibatnya Baginda Rasulullah Duduk Sendirian Di Gua Hirak Gua Hirak Itu Di atas Gunung Dan Kalau kita Naik Hati-hati Kalau tidak Kita terjatuh Ke bawah Berhari-hari Nabi Muhammad Duduk Memikirkan Bagaimana Kiranya Umat Yang ada Sekarang Ini Di saat Itulah Datang Malaika Jibril Dalam Bentuk Seorang Manusia Datang Kepada Nabi Muhammad Kalau Kita Didatangi Oleh Orang Yang Tidak Pernah Kita Kenal Di saat Kita Sendirian Atau Kita Didatangi Oleh Orang Yang Kita Kenal Tapi Dia Sudah Meninggal Tentu Kita Takut Andaikan Sajan Nenek Kita Sekarang Datang Berbicara Dengan Kita Tentu Kita Akan Lari Karena Dia Itu Sudah Meninggal Apalagi Ini Tidak Dikenal Datang Disuruh Baca Surat Al-Halaq Lima Ayat Dari Surat Al-Halaq Itu Nabi Muhammad Mengatakan Saya Tidak Dapat Membaca Saya Tidak Bisa Baca Karena Saya Tidak Pernah Belajar Untuk Membaca Apakah Kekorangan Ini Membuat Nabi Muhammad Rendah Dibandingkan Dengan Orang Lain Tidak Dalam Situasi Ini Nabi Muhammad Justru Diangkat Ketempat Yang Lebih Tinggi Artinya Dia Tidak Pernah Belajar Menulis Membaca Kitab Apapun Dia Hanya Hidup Di kalangan Orang Quraish Tidak Ada Taurat Tidak Ada Injil Tidak Ada Zabur Dia Tidak Pernah Belajar Apa Tiba Tiba Dia Dirtangi Oleh Malaikat Jibril Untuk Membaca Untuk Membaca Ayat Suci Al-Quran Al-Karim Mulailah Jibril Membaca Nabi Tidak Dapat Meniru Bacaan Tersebut Diulangi Lagi Akhirnya Dipeluk Dia Bisa Membaca Itu Kehendak Allah Yang penting Kita tahu Dia Tidak Pernah Membaca Kitab-kitab Yang lain Jangan Sampai Kita Menduga Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Adalah Kesimpulan Dari Kitab Lain Dibawa Al-Quran Tidak Nabi Muhammad Tidak Bisa Baca Baca Bapa Jadi Ketidak Bisa Baca Itu Sesuatu Yang membuat Nabi Muhammad Dipercaya Sebagai Seorang Nabi Kalau Dia sudah Pernah Belajar Pada Orang Ini Sudah Pernah Baca Kitab Zabur Berarti Kita Meragukan Tentang Keaslian Al-Quran Itu Nabi Muhammad Seperti Saya katakan Tidak Lebih Dari Orang Yang Disenangi Oleh Orang Quraish Persis Seperti Nabi Salih Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Juga Disenangi Oleh Kaumnya Begitu Dinobatkan Menjadi Rasul Kaumnya Marah Kaum Nabi Salih Samud Wa ila Samuda Akhahum Salih Nabi Salih Dikirim Kepada Kaumnya Yaitu Kaum Samud Kaum Samud Berkata Qalu Ya Salih Wahai Salih Qad Kuntafina Marjuan Qabla Hada Engkau Sangat Kami Senangi Sebelum Engkau Mengatakan Menjadi Seorang Rasul Senang Kami Akhlakmu Baik Persis Seperti Nabi Muhammad Digelar Al-Amin Semua orang Tunduk Patuh Kepadanya Tapi Begitu Dia Diangkat Menjadi Rasul Banyak Orang Quresh Yang Benci Bahkan Ingin Membunuhnya Satu Hari Rasulullah Mengumpulkan Kaumnya Di Kaki Sebuah Gunung Kecil Dekat Dengan Masjid Al-Haram Dia Naik Ke Gunung Itu Dan Berkata Wahai Kaumku Kalau Aku Mengatakan Bahwa Di Belakang Gunung Itu Ada Segerombolan Orang Yang Ingin Menyerang Kamu Apakah Kamu Percaya Semua Mereka Mengatakan Percaya Karena Dia Tidak Pernah Berdusta Baru Kemudian Dia Sambung Pernyataannya Wahai Kaumku Aku Telah Dinobatkan Menjadi Rasul Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Langsung Abu Lahab Pamannya Berkata Tabballaka Ya Muhammad Celaka Engkau Muhammad Alihada Jemaah Tanah Apakah Untuk Ini Engkau Kumpulkan Kami Apakah Engkau Tidak Tahu Bagaimana Kami Sibuk Bagaimana Sibuk Orang Quraish Kebiasaan Orang Quraish Adalah Rihlah Berpergian Untuk Perdagangan Sita Di Waktu Musim Dingin Dan Di Waktu Musim Panas Waktu Hanya Dua Musim Dingin Dan Musim Panas Musim Dingin Mereka Pergi Ke Yaman Yaman Lebih Panas Yaman Lebih Panas Ketimbang Mekah Di Musim Dingin Kalau Di Waktu Saif Muxim Panas Kemana Orang Quraish Pergi Ke Syam Ke Atas Kalau Yaman Ke Bawah Di Petah Kita Lihat Kalau Syam Ke Atas Jadi Mereka Berdagang Sesuai Musimnya Musim Ini Dia Ke Yaman Musim Panas Dia Ke Syam Begitulah Mereka Jadi Kami Sibuk Muhammad Apakah Untuk Ini Engkau Mengumpulkan Kami Jadi Saya katakan Tadi Begitu Dia Memproklamirkan Dirinya Menjadi Rasul Semua orang Marah Tapi Sebelum Itu Dia Disukai Betul Oleh Kaumnya Persis Seperti Nabi Salih Engkau Sangat Kami Senangi Berada Di Sikiling Kami Sebelum Ini Sebelum Engkau Menyatakan Engkau Menjadi Rasul Apakah Engkau Menarang Kami Untuk Kami Sembah Apa Yang Telah Disembah Oleh Bapak Bapak Kami Nenek Nenek Kami Gitu Nabi Muhammad Juga Begitu Begitu Dia Umumkan Dia Sudah Dinobatkan Menjadi Rasul Langsung Abu Lahab Tegak Berdiri Atan Hana Bukan Alihada Jama'at Hana Nabi Muhammad Tidak Pernah Mengucapkan Kata-kata Yang Melukai Orang Lain Dia Diam Terkejut Dia Ingin Yang Baik Tapi Yang Diperoleh Sebaliknya Nabi Muhammad Tegak Berdiri Dan Turunlah Jibril Membawa Surat Al-Masad Yang Bunyinya Al-Masad Allah yang membalas makian tersebut Harta warisannya Harta yang sedang dia cari Tidak berguna untuk menebus kesalahannya itu Dan dia diputuskan Untuk menjadi salah seorang penghuni neraka Bukan dia saja Dan istrinya yang selalu mengadu domba Membawa kayu api Mengadu domba orang lain Sehingga jangan ikut Da'wah Nabi Muhammad SAW Ini Jadi kesimpulan kita sementara Para Nabi Sebelum dinobatkan menjadi Nabi atau Rasul Dia adalah orang baik Dan disenangi oleh kaumnya Maka pendakwah kita Pewaris Rasulullah Sebaiknya begitu juga Pendakwah itu Harus orang yang disenangi oleh masyarakat Agar masyarakat Mau mendengar apa yang disampaikannya Mudah-mudahan Peceramah nanti Di Acara-acara maulid Adalah orang-orang yang disenangi oleh masyarakat Sehingga apa saja yang diucapkan oleh dia Didengar oleh Para pendengar waktu itu Satu Kedua Nabi Muhammad Ketika mendapat musibah Didatangi oleh Jibril Dia terkejut Dia takut Kemana dia mengadu Apakah dia akan cari pamannya Akan dicari orang laki Dicari Kepada kabilah Dicari Dicari Tidak Dia mengadu kepada istrinya Khadijah Dia mengadu kepada seorang perempuan Istrinya Dia menceritakan Apa yang telah terjadi Di Gua Herak itu Jadi Orang Walaupun hebat sekali Seperti Nabi Muhammad S.A.W Di saat Dia mendapat Cobaan Dia kembali Mengadu kepada orang lain Dalam hal ini Kepada istrinya sendiri Itulah ciri-ciri Rumah tangga bahagia Saling mengadu Istri mengadu Kepada suami Suami mengadu Kepada istri Saling mengadu Itulah Salah satu Ciri Dari keluarga bahagia Bukan kita mengadu Pergi ke warung kopi Kita mengadu Pada orang lain Sehingga rahasia Rumah tangga kita Bisa tersebar Kemana-mana Coba Bicarakan dulu Suami istri Ini bagaimana caranya Saya tadi Didatangi Begini-begini Apakah istri Yang baik Akan membentak Suaminya Tidak Khadijah Tidak membentak Suaminya Hai Don kadang salah Don Don Tidak Dia mengatakan Ini Persoalan Yang perlu kita selesaikan Cara Penyelesaiannya adalah Mencari orang yang lebih tahu Dari kita Ada Warakah bin Naufal Dia bawa Nabi Muhammad Ke rumah Warakah bin Naufal Warakah langsung Memberitahu Yang datang itu Tidak lain adalah Malaikat Memberitahu Kepadamu Muhammad Engkau Telah Diangkat Menjadi Rasul Jadi Walaupun Muhammad itu Sangat pintar Sangat gini Tapi Memerlukan pendapat Orang lain Kita juga Sekarang begitu Ketika sudah hebat Kita Kita tidak Mau mendengar Nasihat orang lain Itu salah Dengarlah Nasihat Orang Lain Kita tahu Satu Orang lain Tahu Dua Banyak orang Tahu Tiga Sehingga kita Sudah tahu Empat Masalah Bukan Satu Saja Ini perlu kita ingat Jangan kita Bersikeras Loon ke yang paling Carong Saya lah yang paling pintar Orang lain Bodoh semuanya Ya pintar Menurut kita Orang lain Pintar Menurut orang lain Kita kumpul kepintaran itu Menjadi pintarlah Orang Aceh Sama-sama Memberikan Pikiran Untuk membangun Kembali Aceh Yang sekarang Termiskin Yang sekarang Pendidikannya Tidak maju Dan sebagainya Mari kita kumpulkan Mari Sudah Rasulullah Selalu mendengar Perkataan orang lain Kalau tadi Istrinya Khadijah Dalam Dia berhaji Dia mendengar Istrinya Ummu Salamah Sehingga Persoalan yang dihadapi Dalam Dia berhaji itu Terselesaikan Karena waktu saja Yang tidak Ada lagi Kalau tidak Saya akan ceritakan Tentang itu Rasulullah Selalu mendengar Pendapat Orang lain Kita pengikut Nabi Muhammad Juga Dengarlah Pendapat Orang lain Mudah-mudahan Orang lain Memberi pendapat Untuk kebahagiaan Kita bersama Untuk Memajukan Orang Aceh Yang dulunya Telah pernah maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu